Intro Dilansir dari Indusport.com 3 perbandingan mencolok Todd Rivaldoveri dengan Egi Maulana Fikri Timnas Indonesia U19 telah memperlihatkan permainan yang sangat fantastis Pada pertandingan kedua penyisian grup Piala Asia U19 kontra Qatar Pada pertandingan itu seluruh mata pecinta sepak pola nampaknya ketujuh pada aksi Ciamik Yang diperlihatkan Rivaldoveri Todd Bagaimana tidak maksud-maksudnya Rivaldoveri di babak kedua Mampu mengubah permainan Timnas menjadi lebih baik Netizen Indonesia pun langsung mempertanyakan Mengapa pemain muda Persipura itu tidak masuk sejak awal pertandingan Mereka sepertinya akan menuntut Indra Srafri Untuk memainkan Rivaldoveri sejak awal saat menghadapi Uni Emirat Arab Sementara Egi tak mampu memberikan kontribusi yang nyata Pada pertandingan Timnas U19 lawan Qatar Meski bermain sejak awal laga Egi tak mampu tampil sebaik Rivaldoveri pada laga tersebut Inilah 3 perbandingan antara Rivaldoveri dengan Egi Maulana Fikri 1. Posisi bermain Posisi Egi Maulana Fikri dengan Rivaldoveri nyatanya tidak berbeda jauh Karena kedua talenta muda asli Indonesia itu memiliki posisi dasar sebagai pemain sayap kiri Namun pelatih Indra Srafri mencoba untuk memainkan Egi sebagai penyerang lubang Dalam dua pertandingan penyisihan grup Piala Asia Itu berbeda saat Timnas menjalani laga uji coba kontra Yordania U19 Dimana Egi mengisi posisi sayap kiri Tapi ketika memasuki pertarungan yang sesungguhnya di Piala Asia Indra Srafri lebih mempercayakan Witang Sulaiman Mengisi posisi utama di sayap kiri Garuda Nusantara Sementara itu Indra Srafri memberikan posisi yang terbilang baru bagi Rivaldoveri Itu terbukti ketika Rivaldoveri bermain sedikit mundur Dan hampir sejajar dengan posisi Syahrian Abimanyu dan Hutfi Kamal Bermain di lini tengah Nampaknya membuat Rivaldoveri semakin leluasa mengacak-ngacak lini pertahanan Qatar Itu terbukti ketika dirinya berhasil mengelabui lebih dari dua pemain lawan Dan menciptakan gol keempat bagi Timnas Jumlah gol di Timnas U19 Jika dihitung dari jumlah gol yang disarankan kedua pemain itu saat membela Timnas Indonesia Rivaldoveri lebih diunggulkan Terhitung sejak tahun 2018 ini pemain bernomor punggung 22 itu berhasil mengumpulkan 5 gol Gol terbanyak Rivaldoveri hadir pada pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Qatar Pada pertandingan itu, Fere sukses mencatat hat-trick meski bermain kurang dari setengah babak Sedangkan Egi hanya mampu menciptakan dua gol sepanjang tahun 2018 Gol itu ia disarankan saat berhadapan dengan China Taipei dan Malaysia Dari segi kesempatan bermain, Egi nampaknya sedikit dirugikan Mengingat Egi jarang mendapatkan kesempatan bermain di Timnas U19 karena terikat kontrak dengan Leikia Gidang Pada saat piala AFF U19 lalu saja, ia baru bisa bergabung sejak babak semifinal Awal karir Tak banyak yang tahu mengenai kemampuan Egi di atas lapangan Barulah ketika pelatih Indra Syafri menemukan bakatnya di SKU Ragunan Nama Egi mulai menjadi harapan sepak bola Indonesia Egi sendiri pun berhasil meraih beberapa prestasi saat membawa harum nama Indonesia di turnamen internasional Salah satu prestasi terbaiknya saat menjadi pemain terbaik di turnamen tolong 2017 lalu Padahal saat itu Indonesia gagal lolos dari fase grup Berbeda dengan Egi, Rivaldo Fere memiliki cerita yang cukup unik di awal karirnya Karena Rivaldo Fere lebih dulu serius menempuni olahraga futsal dibandingkan dengan sepak bola Ia pun pernah ikut dalam Liga Futsal Nusantara pada 2017 lalu Rivaldo Fere pun langsung mendapat tawaran Persipura Jayapura karena penampilannya yang sangat menjanjikan Memilang bersama Persipura, Rivaldo Fere pun mendapatkan satu tempat di squad Timnas U19 pada tahun 2018 ini Kini dirinya pun menjadi bintang pada Laga Kontra Katar Terima kasih telah menonton!